Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Menjelang Pemilihan Umum 2019 Pasukan Pengamanan yang ditugaskan di TPS Wilayah Hukum Porles Sumedang melakukan latihan bela diri bersama Anggota Porles dan anggota Linmas Sekeopaten Sumedang tersebut akan ditugaskan di tiap-tiap TPS Kejamatan Untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan saat proses pencoblosan berlangsung Jejaran Porles Sumedang terus mempersiapkan diri Dalam pengemanan tempat pemungutan suara pada pemilu 17 April Porles Sumedang melakukan gelar pasukan Pengecekan kelengkapan senjata anggota PAM TPS Selain itu diberikan pelatihan bela diri Latihan tersebut sebagai bentuk antisipasi adanya gangguan kamtipmas Saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS Dengan pelatihan ini Anggota Linmas diharapkan dapat mengantisipasi segala kemungkinan gangguan kamtipmas Ke Porles Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan Untuk memastikan keamanan warga saat di TPS Porles Sumedang menyiagakan anggota Porli bersenjata lengkap Dibantu dua anggota Linmas di setiap TPS Untuk pengamanan pemilu 2019 Sebanyak 727 anggota Porli disiagakan di TPS seluruh Sumedang Bersama anggota TNI Kodim Sumedang Serta dibantu 7.000 anggota Linmas Membela atau untuk mengamankan TPS Artinya harus melindungi barang, orang Nah itu rekan-rekan Linmas harus punya kemampuan bela diri Satu TPS berapa Linmas? Satu TPS, dua Linmas Nah kita ada 3.631 TPS Berarti ada 7.600an Linmas Kemudian anggota Porli yang terlibat PAMTPS Ada sekitar 727 Kemudian dibantu kita oleh rekan-rekan dari TNI Ini satu desa, satu pepinsa Kemudian ada juga petugas pengamanan tingkat desa juga ada Itu nanti adalah anggota-anggota Porli Porles Sumedang maupun BKO dari Bolda Jabar Yang tidak terploting di TPS Nah itu tugasnya adalah melakukan pengamanan di desa, tingkat desa Kemudian pengamanan tingkat kecamatan juga ada Jadi pengamanan kita berlapis sampai dengan tingkat kabupaten Kaporli Sumedang mengimbau kepada masyarakat Untuk menggunakan hak pilihnya Dan tidak perlu takut ke TPS Karena TNI Porli siap mengamatkan di tiap-tiap TPS yang ada Diki Guntara, Bandung TV